Ketika kita dapat jadwal, katanya dapat informasi juga pandangan besok Cuma memang saat ini kondisi klien memang masih luar negeri Seperti saya utarakan sebelumnya memang lagi di terapi Ada urusan bisnis juga Jadi memang besok kita belum bisa hadir Tapi saya terlaku kuasa hukum sama perempuan keluarga akan hadir Berarti dikelirikan lagi untuk Bang Anovia Arsmiteng itu Bukan karena di lockdown dari Malaysia ya? Nggak bisanya, berarti karena sakit Gini, peristiwa sebelumnya mereka berangkat itu bukan karena sebelum COVID Satu Yang kedua, sedang mereka di sana ada COVID COVID kan nggak ada yang bisa prediksi kan? Datang sendiri dia kan, nggak ada yang ngundang kan? Nah, begitu dia mau balik, memang ada peristiwa itu Memang klien saya ini ada usaha juga di Malaysia Yang pertama Yang kedua, sebelum ada peristiwa ini jauh juga sudah melakukan terapi Dan sering ada usaha di Malaysia juga Jadi bukan karena ini jadi kabur apa segala macam Berarti emang Kak, untuk sakitnya sendiri itu boleh diungkapkan nggak? Gini, kayak seprofesional lawyer kan biasa kalau kita orang hukum itu kan kita berbicara berdasarkan pada dokumen yang ada Nanti biar ujukan sakitnya apa, nanti kan kita dapat dokumen pendukung itu dari rumah sakit di Malaysia Biar kita tunjukin aja nanti Kalau saya ngomong kan salah Kalau masalah dunia hukum mungkin saya mengerti, insya Allah Tapi kalau untuk dunia kedokteran saya belum kuliah Karena saya nggak baring Jadi sekarang belum bisa ngomongin ya? Tapi rencana apakah dalam waktu dekat Bang Anovi akan ke Indonesia atau gimana? Pasti dong Tapi belum ada kabar apakah dalam waktu dekatnya bulan apa? Belum Belum Jadi sejauh ini masih menjalani yang tadi terapi? Saat ini klien saya memang ingin kembali ke Indonesia Cuman kan ada peristiwa COVID juga Kalaupun mereka kembali kan juga harus diisolasi juga Nah, regulasinya kan berbeda nih Di Indonesia ada regulasi sendiri Di Malaysia pun ada regulasi sendiri Nah, jadi kalau mereka pengen pulang Ya pasti pengen pulang tanah air Rumah di sini, keluarga di sini kok Klien saya masih seperti statement sebelumnya Hormati, hargai, dan jalani peristiwa hukum yang sedang berlangsung Itu aja sih, lebih nggak ada kurang Dan mungkin sampai pada hari ini Kita udah bangun komunikasi ya Sama kuasa lawan Terkait bagaimana way out dari peristiwa ini gitu Ya, mungkin belum menemukan titik terang Tapi komunikasi itu sudah kita bangun Kan tadi dari Karnit PPS sendiri kan juga menekankan Harus ada kehadiran dari Bang Anovi sendiri Terus nanti akan ada pemanggilan-pemanggilan selanjutnya yang benar-benar Yang bersangkutan nggak bisa hadir Nah, Bang Tadi sendiri untuk mengusahakan kliennya agar benar-benar bisa ke Indonesia itu gimana? Saya rasa saya nggak bisa mengusahakan klien saya kembali ke Indonesia Klien saya nggak kembali ke Indonesia Saya tegaskan sekali lagi Bukan karena keinginannya Tapi memang karena ada peristiwa tak terduga yang sedang hadir di dunia ini Bukan negara-negara Indonesia aja di dunia ini gitu maksudnya Jadi kalau klien saya sebenarnya nanti akan peristiwa ini Klien saya mau hadir Benar dong pasti hadirlah Kalau besok dipanggil nggak hadir ya kan kuasa kamu datang Begini ya, jangan dibangun mindset bahwa klien saya ini bandara narkoba atau cipikor Kalau nggak datang dibut paksa nggak kayak gitu Klien saya kan masih menghargai ada kuasanya Ada perwakilan keluarganya gitu Bang, berarti kamu besok? Tidak hadirnya itu kan ada Saya datang sebagai permit ya Saya ngomong baik-baik Dasarnya nggak hadir kenapa Apakah bisa di schedule lagi Yang bahaya itu mas kalau misalnya tidak hadir tanpa ada kabar berita Nah itu yang fatal Jadi hadirnya saya pun bukan menggantikan posisi klien saya sebagai terlapor dalam peristiwa ini Bukan Tapi hadirnya saya kesini memberikan kabar bahwa klien saya sebenarnya menghargai proses ini Dengan menghadirkan kuasa Dan memberikan kabar bahwa memang besok klien saya belum bisa hadir Bang Anu Villa sendiri kan berarti komunikasi intens ya banget Ada komentar khusus nggak terkait kasus ini? Apakah pesan yang bakal diperjuangkan untuk kasus ini? Hargai, hormati, jalani, patuhi peristiwa kami yang ada Jangan nambah musuh tapi nambah saudara itu Itu aja sih saya masih seperti yang sebelumnya Kalau menyesalkan saya rasa klien saya nggak ya Saya memanggil klien saya bahwa Klien saya menghargai setiap upaya hukum yang ditempu oleh warga negara di Republik Indonesia ini Termasuk pada pelaporan Mau bikin laporan ya silahkan Mau bikin apa ya terserah? Karena itu malah hukum ya Seharusnya tidak ada orang yang dapat membatasi seseorang untuk membuat suatu laporan hukum Kekusan nanti atau konservensi yang bakal didapat sama klien dari IPA polisi Setiap kuasa hukum maupun setiap terlapor dalam sebuah peristiwa pidana tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi Dan penetapan apa yang akan hadir kepada dirinya Ya dong? Karena itu merupakan suatu kewenangan dari institusi kepolisian sendiri Ya dong? Tapi kan sebagai warga negara kita juga punya hak untuk memperjuangkan hak hukum kita sendiri Jadi kalau ditanya apakah siap atau tidak Ya sebagai warga negara ya harus siap Kenapa? Karena itu bukan persiapan Bukan main bola Bukan Itu adalah penentuan dari sebuah proses yang telah dihadapi Jadi bukan persiapan Jadi kalau ditanya siap atau nggak Ya kalau ditentuin lomba lagi Sekalipun nanti misalnya pahitnya Statusnya yang jadi tersangka Kalau saya nggak pernah lihat pahitnya siap manisnya aja Kenapa? Karena sampai sekarang saya lihat klien saya manis Belum pahit Itu sih yang melihat yang pahit Kalau klien saya pahit baru saya lihat pahit Tapi ada langkah antisipasi itu nggak sih? Untuk apa? Kalau pahitnya bakal tersangka Bang Anavil juga pernah menyampaikan itu nggak? Langkah antisipasi itu saya rasa nggak ada ya Tapi langkah Langkah akan hak hukum yang kita penuhi kan juga ada Yang kita miliki kan ada nih Kita punya hukum sebagai apa warga negara Kenapa? Dibilang apa misalnya kita jawab Gitu dong? Ada kan? Cuma kan gini Memang Polemiknya yang saya hadapi itu cuma satu Klien saya ini tipe orang yang silent Sementara yang nyerang ini orangnya agak offensif gitu Klien saya 451 dia 3352 nyeruduk mulu kan? Jadi apa yang klien saya utarain Yang alamin kan klien saya nggak ngomong apa-apa Tapi saya diseluduk terus jadi saya diam-diam aja Tapi klien saya juga ada lah langkahnya ada Kan saya nggak pernah bilang Klien saya itu sebenernya kayak gini dong Nggak ada kan? Ya dong? Klien saya semua orang yang bener kan nggak ada? Itulah perintah klien saya buat silent aja ya Sampai jumpa